Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Jadi di video kali ini kita akan unboxing sebuah paketan lagi guys. Jadi paketannya ini guys, belanja lagi, belanja lagi, dan belanja lagi. Jadi di sini itu aku upgrade ruangan studio aku ya, yaitu di softbox-nya ya. Ini adalah lampu untuk lighting atau softbox ya guys ya. Jadi ini watt-nya lebih tinggi lagi ya dari yang sebelumnya, makanya aku upgrade. Dan katanya, katanya ini kita itu udah dapet remote guys. Jadi kita itu beli lampu plus sama remote-nya. Jadi kita itu bisa mengontrol lampunya itu pakai remote. Nah, jadi lebih simpel kan? Penasaran dengan produknya ini? Nah, sama guys. Aku juga penasaran bagaimana tampilannya? Dan apakah memang kita bisa mengontrol pakai remote? Sebelum kita ke video unboxing-nya, jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe YouTube channel ini. Agar teman-teman tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke guys, jadi langsung aja kita ke TKP. Let's go! Oke guys, jadi tampilannya seperti ini. Dia udah dilapisi dengan bubble wrap safety ya. Dan ada seperti sedikit si penerima dan si pengirim gitu. Jadi ini aku beli dari TNW Tech. Jadi namanya itu TNW Tech. Jadi ini gak asing lagi ya, TNW itu udah mulai menyebar ya produknya itu dari segi sombok juga udah ada. Ini bola lampu juga udah ada. Bahkan dari mic juga sudah ada. Tripod, sudah ada juga gitu. Ini aku beli itu seharga Rp 109.000. Itu udah dengan ongkir ya guys. Tapi kalau untuk harga proratnya itu tersendiri itu mungkin sewaktu-waktu mungkin bisa jadi berubah. Dan aku ini dapatnya sekitar Rp 89.000 atau sekitar Rp 88.000. Nanti aku akan cantumkan ini dia. Nah, itu aku beli pada tanggal 23 bulan 2 2024. Aku itu belinya tanggal 23 dan nyampe pada tanggal 25. Jadi tampilannya seperti ini guys. Ini safety ya. Safety bisa dikatakan safety. Jadi tidak ada, langsung kita unlock ya. Karena aku pun penasaran juga bagaimana isinya ini. Dan kita itu katanya udah dapet remote guys. Jadi kita itu lebih mudah lagi untuk mengakses bola lampunya ini ya guys. Jadi dia bentuknya seperti ini guys. Memang asli dari produk TNW ya. TNW ada tulisan TNWnya. Dan ada model lampunya seperti ini guys ya. Ada model lampunya seperti ini. Dan ada remote-nya guys. Berarti dia fix kita mendapatkan remote control-nya. Dan di sini ada sedikit keterangannya. Teman-teman bisa lihat. Ada keterangannya. Untuk spesifikasi dari lampu tersebut. Dan di sampingnya seperti ini. Seperti ini. Ini dan di belakang juga sama. Oke langsung aja kita buka ya guys ya. Lampunya ini aku penasaran ya. Oke guys kita langsung buka dulu. Yang pertama kita dapet itu adalah satu unit bola lampunya. Dari TNW N11. Dan yang kedua ada remote-nya guys. Oke memang betul kita dapet remote. Dan kita sudah dapet baterainya guys. Bayangin kita udah dikasih baterai ya. Jadi kita tanpa beli baterai lagi ya. Ini baterai triple A. Baterai jam dinding ya. Atau baterai kecil. Dan di sini tidak ada kosong. Kosong. Kita singkirkan dulu ya guys ya. Oke ini dia lampunya guys ya. Lampunya dipastiki juga ya. Nah modelnya seperti ini guys. Modelnya seperti ini. Itu kayak ada rongga-rongga di sini ya. Ibaratnya mungkin ini. Biar ventilasinya ya. Biar jangan terlalu panas ya. Jadi udara itu bisa masuk ke sini. Dan lampunya ini gak cepat panas gitu. Pada saat pemakaian yang jangka lama ya guys. Dan di sini ada logo TNW-nya. Ada logo TNW. Dan ini apa ya guys. Plastik ya. Plastik. Karena kan zaman sekarang ini lampu itu udah. Udah plastik ya. Bukan kaca lagi. Kalau zaman dulu itu kan masih kaca. Kalau ini dia plastik. Mungkin plastik ini lebih aman ya. Lebih safety ya. Karena kalau kaca ini agak rawan juga. Kalau jatuh pecah. Kalau ini kan jatuh tidak akan pecah gitu. Dan di sini juga ada penutup dari kuningan. Kuningan ya. Kuningan atau apanya ya. Antara itu mungkin yang ininya. Bobotnya tidak terlalu berat ya guys. Ringan ya. Sekitaran berapa tadi ya. 400 gram. 400 gram. Lampunya kita buat begini dulu guys. Dan ini dapat remote guys. Ini aku lihat di komen ya. Di komen-komen yang sudah beli. Aku lihat itu remote-nya itu bisa dua warna ya. Satu warna hitam dan satu warna putih. Dan aku dapat warna hitam guys. Remote ini simple ya. Remote-nya simple. Warna hitam Paulos. Ada seksion. Ada aksuliari. Ada ini CT plus, CT minus. Ada ini. Ini ada di tengah. Ini lambang kayak lampu ya. Ini on-off. Ini ada kayak mode bintang plus bulan guys. Teman-teman bisa lihat. Ini ringan ya guys ya. Ringan. Dan kita dapat baterai. Ini itu watt-nya itu 155 watt. Oke guys. Ini 155 watt. Mungkin sudah terang ya. Dan di sini ada tiga varian watt-nya ya. Yang 85 watt. Yang 155 watt. Dan yang terakhir itu aku lihat itu 300 watt guys. Bayangin. Cuman aku itu penasaran ya. Aku lihat secara di foto postingan itu. Yang 85, 100, 55, sama 300 watt itu. Tidak ada bedanya sih dari tampilan si bola lampunya ini ya. Mungkin dari watt-nya mungkin beda ya. Yang 300 watt itu agak lebih mahal. Kalau yang 85 watt itu dia agak lebih murah dari ini ya. Jadi ini aku beli yang sekitar 155 watt. Bukan sekitar sih. Ini aku beli watt-nya itu yang 155 watt. Jadi aku tanya ya. Aku cek reseller-nya. Aku tanya. Memang ya katanya ini 155 watt. Jadi di sini tidak ada dibikin. Apanya ya guys ya. Kayak biasanya kan kalau lampu itu kan ada ditulis di sini watt-nya berapa. Kelvin-nya atau apanya. Cuman tadi di box-nya itu ada dibuat Kelvin-nya. Tapi watt-nya tidak ada ya guys. Dia cuma dibuat. Dia cuma dibuat seperti ini guys. Kelvin-nya 3200, 5500 dan udah pake remat kontrol. Jadi gak ada dibuat kayak keterangannya ini 155 watt ya. Di sini tidak ada. Cuman di sini ada logo TNW. TNW. Logo TNW ya. TNW tidak ada. Ya tidak ada. Buku petunjuknya pun gak ada. Gak ada dikasih ya guys ya. Kita gak tau ini 155 watt atau berapa watt ya. Makanya aku tuh penasaran sih. Karena di sini gak ada dibuat sih. Mungkin kita lihat dari segi terangnya aja mungkin ya. Aku ada piting di belakang itu. Itu untuk lampu backlight ya. Untuk menambah background-nya biar lebih bagus lagi. Cuman kita akan pake untuk sementara waktu ya. Kita akan ke sana kita pasang. Tapi kita akan pake dulu remote-nya guys ya. Ini baterainya mungkin kayak baterai yang murahan sih. Maksudnya harganya yang paling murah ya. Karena dari segi tampilan dan dari segi apanya sih. Kelihatan. Oke. Jadi simpel aja untuk produk dari TNW lampunya ini simpel ya. Modelnya seperti ini. Dia aluminium ya guys ya. Bukan bersih ini aluminium. Oke langsung kita coba aja di belakang ya guys ya. Wow. Ini yang mode senja ya guys ya. Teman-teman bisa lihat gak? Mungkin kita akan pindahkan dulu ya. Oke ini udah ada untuk colokannya. Kita colok dulu. Aduh agak ribet guys. Cuman kita akan langsung review ya. Atau langsung kita tes keterangannya bagaimana. Oke guys. Wow. Terang guys. Terang ya. Terang. Tadi di sana itu kayaknya gak seterang ini ya guys. Ini yang mode yang warna warm atau kayak warna kekuningan. Cuman kita akan tes. Tes yang. Oh ini dia yang warna putih ya. Putih. Tapi dia redup ya guys ya. Gak terang ya. Aku tekan tombol yang warna merah ini guys. Aku tekan tombol yang warna merah ini. Kalau kita tekan sekali lagi. Oh dia tidak bisa. Kalau ini on off. Oke. Berfungsi. Oh. Sama ya guys ya. Ini tombol on off nya. Kalau kita tekan tombol off. Dia mati. Tapi kalau kita tekan tombol off nya lagi. Dia itu hidup guys. Sama. Ini juga yang on ini. Kalau kita tekan tombol on nya. Dia mati. Tapi kalau kita tekan tombol on nya. Dia hidup. Jadi. Ini sama sih. Bisa on off. Ini bisa on off. Jadi kalau yang merah ini. Tadi dia. Redup ya. Kita tekan tidak bisa. Kalau kita tekan yang ini. Kan ada ini kayak. Ke kanan. Ke kiri. Atas ke bawah. Coba. Oh. Kalau kita tekan dia ke atas. Ini dia semakin terang guys. Kalau kita tekan ke bawah. Dia semakin redup. Nah ini udah paling redup kali ya guys ya. Udah paling redup ya. Level terendah. Kalau kita buat ke kanan. Ke ini ya. Ke mana ini. Nah ini. Kalau dipaksa ini pecah gak ya guys. Putus gak ya. Ini dia sama ya. Semakin terang dia ya. Kalau kita buat ke kiri. Jadi ini fungsinya sama ya guys ya. Ini yang atas. Untuk level yang paling tinggi ya. Yang paling terang. Kalau yang bawah. Untuk level paling rendah. Ini juga ya. Sama aja sih fungsinya. Kalau kita tekan yang ini. Gak ada gambar lampu ini ya. Di tengah ini ada gambar lampunya. Coba. Ini tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Kita tekan ini. Apa namanya. Auxilarinya ini. Dia gak ada fungsi guys. CT nya. Aneh sih. Aneh guys. Aduh aku takut guys. Aku pegang ini. Oh. Oke aku tau guys. Jadi. Ini CT. Ini ada simbol CT. Dan CT minus. Dan CT plus. Ini kalau CT yang minus ini. Kita dia. Mengarahkannya ke mode. Mode putih ya. Yang soft ya. Nah. Dia berubah jadi warna putih kali. Kalau semakin kita buat. Dia makin semaranya putih. Kalau kita buat yang plus. CT plus. Dia itu semakin berwarna kuning guys. Nah. Atau senja ya. Bisa dikatakan senja ya. Dia berwarna senja. Nah. Aduh. Terdua-dua bahaya. Nanti. Korselet pula aja. Nah. Kalau kita bikin yang. CT minus. Dia berubah warna guys. Dia jadi warna putih. Terus untuk yang. Section ini. Section ya. Section yang paling terakhir ini apa ya. Fungsinya. Oh. Dia berubah. Oh. Dia ber. Berarti ini untuk mode-nya guys. Jadi dia. Dia ada tiga pilihannya. Cuman di. Di boxnya itu dia. Nggak ada ditunjukkan gambarnya. Cuman kalau di deskripsi. Si penjualannya itu. Dia ada. Kayak. Tiga warna ya. Yang pertama itu. Ini mode putih. Kedua warna kuning. Kuning ya. Kekuningan atau warm. Dan ini yang soft. Yang warna putihnya. Putihnya itu soft ya. Jadi beda dia warna putih. Sama yang putih soft. Ini putihnya itu soft lembut. Biasanya ini sering dipakai untuk lighting ya. Kalau ini terlalu putih dia. Putih kayak gimana ya. Kayak nggak soft ya. Beda. Beda kan. Nah warna softnya beda. Berarti disini. Axillary. 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 Axillary-nya ini. Nggak ada fungsi guys ya. Tapi nggak tahu ya. Mungkin karena aku baru pertama pakai ya. Nanti aku akan coba-coba lagi. Aku akan kotak-kotak. Aku kotak-kotak. Bagaimana fungsinya ini. Cuman yang ini kita udah tahu ya. Ini untuk naik turunnya ke kukuningan dan ke putihannya. Ini untuk mengganti mode-nya. Dan ini belum ada ya. Sama sekali tadi tidak ada fungsinya. Dan ini untuk menurunkan cahayanya. Ini juga sama. Ini pun tidak ada fungsi ya sih. Nah. Dan yang tengah ini dia fungsinya belum tahu ya. Di tekan dia nggak ada fungsi ya. Nggak berpengaruh gitu. Dan ini on-off. Dan ini mengganti mode-mode paling rendah ya. Ibaratnya kayak level terangnya itu rendah. Coba. Nah. Dia itu kayak bentuknya itu gini guys. Dia itu ada kayak apa namanya. Bulan dengan bintang ya. Ibaratnya kayak malam hari ya. Mode malam hari. Jadi guys. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku ini. Lampunya ini memang terang ya guys ya. Mungkin karena wattnya itu 155 watt ya. Jadi terang banget ya. Dan yang aku pakai sekarang ini dia itu sekitar berapa? 45 watt dia. Cuman dia lampunya itu. Warna lampunya itu kecerahan itu dia soft. Jadi lembut. Dia nggak terlalu terang. Cuman. Kalau ini sih masih kurang ya. Untuk penerangan itu masih kurang. Book itu cuma satu. Jadi dia harus perlu dua lagi ya. Cuman lagi di perjalanan. Lagi aku pesan ya. Mudah-mudahan tanggal 29 baru nyampe. Dan mudah-mudahan bisa dipakai ya guys ya. Dibilang recommended sih. Ini recommended ya. Karena aku lihat tadi itu terang. Jadi ini satu lampu aja. Atau mungkin satu sopuk aja dia. Mungkin udah bisa dipakai ya guys. Untuk ruangan yang seperti ini. Mungkin udah terang ya. Udah cukup gitu. Dan disini sih. Pas aku pegang ini. Ini panas ya guys ya. Padahal ini. Belum beberapa menit dipakai ya. Ini udah panas ya. Mungkin karena dia ada paling terang ya. 155 watt terang itu ya. Itu udah terang kali mungkin ya. Dan memakan watt atau energi yang tinggi ya. Makanya ini panas. Mungkin kalau untuk jangka panjang ini mungkin. Gak tau ya. Kita akan coba dulu ya nanti. Bagaimana ketahanannya. Dia panasnya disini guys. Dia panasnya disini. Di aluminiumnya. Kalau di lampu ini gak ya. Gak hangat-hangat lah. Karena dia kan dari plastik gitu. Bisa dipakai untuk para pemula ya. Dan ini rekomend banget. Karena cahayanya itu udah 3 mode ya. Ada mode senjata kekuningan. Ada mode putih. Ada mode putih soft gitu. Dan kita itu udah dapat remote guys. Kita udah dapat remote dengan harga segitu ya. Dan watt itu udah tinggi ya. Udah 155 watt. Kita dapat remote. Udah dapat baterai. Jadi tinggal pakai guys. Jadi kita itu. Bisa mengatur dari jarak jauh ya. Untuk pencahayaan pada saat kita nanti lagi live. Atau kita itu lagi bikin konten gitu. Gak perlu lagi kita harus pegang atau apa gitu. Nah kita itu udah bisa kontrol pakai ini guys. Jadi simple dan dipermudah. Jadi ini memang recommended banget ya guys ya. Oke guys. Sekian dulu video dari saya. Dan terima kasih teman-teman yang udah mampir. Yang udah support juga. Semoga teman-teman yang set selalu. Dan panjang umurnya. Jadi kita akan bertemu di video selanjutnya. Oke sampai jumpa.